Banyaknya informasi masih tingginya angka pengangguran di kota Bontang dibantah Kepala Dinas Ketenaga Kerjaan Abdu Safamuha. Hal tersebut ia katakan saat pembukaan pelatihan produktivitas tenaga kerja pada selasa pagi 3 September 2024 di Hotel Bintang Situ. Dikatakan Abdu, banyak cara yang dilakukan Dinas Ketenaga Kerjaan membuka pelatihan untuk memberikan keterampilan dasar sesuai dengan minat masing-masing orang. Bahkan di balai pelatihan kerja industri hampir 100% yang mengikuti pelatihan adalah orang Bontang. Sehingga dirinya menampik jika di Bontang masih banyak pengangguran melainkan masyarakat Bontang berusaha mencari kerja. Ia pun berharap kepada DPRD untuk mencoba tani pertemuan dengan BPS dan PT Sukovindo guna mencocokkan data sehingga terlihat apa dasar seseorang di Bontang dikatakan pengangguran dan mencari solusinya. Lepas dari LPK kami silahkan lihat akunnya BLKI. Di sana itu tidak pernah berhenti orang dilatih. Memang judulnya BLKI itu punya provinsi, tapi yang dilatih adalah hampir 100% itu adalah orang Bontang. 99,1% deh. Kalau ada orang dari luar, paling satu, dua orang. Kalau ada, boleh di cek data ini. Maka, Pak Sistem saya bertanggung, duduk RDP dengan Dewan dengan BPS, ayo deh bawa datangmu saya bawa datangmu. Panggil Sukovindo. Baru kita rumuskan itu, apa sih, the benisi sebenarnya itu pengangguran. Pengen tak pernah bertemu makhluk ini. Kalau ceritanya, bukan data pengangguran, itu dia data. Data penjari kerja, beda. Karena ada yang sudah bekerja, masih ingin mencari pekerjaan yang pun hasilannya lebih baik. Tidak dilarang. Tapi pengangguran ini, depan di sini, apa sih? Itu sampai hari ini, itu kan tidak ada konsep yang berbunuh. Hanya berdasarkan pelaksiran, BPS ini alirannya, Sukovindo ini alirannya. Kalau Sukovindo, Pak Yundi, orang yang tidak pernah bekerja sama sekali selama enam bulan. Kalau BPS, orang yang tidak pernah bekerja selama satu minggu lalu, satu jam. Satu jam tidak pernah bekerja satu minggu lalu. Demikian Rahma Faisal, PKTV Muartagat.